Intro Hai Cisiers, kali ini Fakta Alkitab akan membahas tentang asal-usul setan. Sebelumnya, silakan di-subscribe dulu ya. Kata setan hanya digunakan dua kali di dalam Alkitab terjemahan baru. Untuk akar kata Yunani, satanas diterjemahkan menjadi iblis di 34 tempat yang lain di Alkitab. Oleh karena itu, sinonim setan yang terdekat di dalam bahasa Indonesia adalah iblis. Kapan persisnya Allah menciptakan para malaikat masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun, apa yang diketahui secara pasti adalah Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Karena di dalam kesuciannya, Allah tidak dapat menciptakan sesuatu yang berdosa. Allah tidak menciptakan iblis. Yang Allah ciptakan adalah malaikat yang belakangan menjadi iblis atau setan. Yesus menyiratkan bahwa awalnya, iblis adalah pribadi yang baik dan sempurna. Jadi, tadinya setan adalah putra surgawi Allah yang setia. Bagaimana mungkin seorang malaikat menjadi iblis? Kolose 1 ayat 16 mengatakan, Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Lucifer diciptakan dengan keindahan yang sempurna sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cantik. Ia dipenuhi hikmat sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terpandai. Dari seluruh malaikat yang ada di surga, Luciferlah yang paling pintar, cantik, dan berkuasa. Yehaskiel 28 ayat 12 mencatat, Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Walaupun malaikat adalah makhluk yang indah dan berkuasa, namun mereka tidak boleh disembah karena malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan, sang pencipta saja yang patut disembah. Sama seperti ciptaan yang cerdas lainnya, malaikat yang menjadi iblis bebas memilih untuk melakukan yang benar atau yang salah. Namun, ia mengembangkan keinginan untuk disembah. Hasratnya untuk mendapatkan kemuliaan melebihi hasratnya untuk menyenangkan Allah. Yesaya 14 ayat 13-14 mengatakan, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Malaikat yang menjadi iblis memilih untuk menentang Allah dan menghasut para manusia pertama untuk mengikuti dia. Jadi, ia menjadikan dirinya sendiri setan yang berarti penentang. Jadi, ketika iblis yang dulunya itu malaikat Lucifer memberontak melawan Allah dan jatuh dari surga, sepertiga dari malaikat bergabung dengan pemberontakan ini. Tidaklah diragukan bahwa para malaikat yang jatuh inilah yang disebut sebagai setan-setan. Kita tahu bahwa neraka dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikian menurut Matthew 25 ayat 41. Dengan asal-usul Lucifer dalam Alkitab tersebut, Lucifer saat ini pun dikenal sebagai iblis yang berusaha menjatuhkan ke dalam dosa, terutama dosa kesombongan. Penting untuk kita ingat, bahwa Lucifer awalnya adalah seorang malaikat yang melayani Allah. Artinya, ia sangat mengerti bagaimana seharusnya manusia menyembah dan melayani Allah. Ia pun sangat mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Apalagi, Lucifer juga dikenal memiliki banyak hikmat. Lucifer dan Belzebul adalah dua nama lain yang disebut di dalam Alkitab yang seringkali dikaitkan dengan setan. Nama Lucifer di dalam teologi Kristen diidentifikasikan dengan Putra Fajar. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang dikaitkan dengan pemfitnah dalam bagian lain di perjanjian lama. Belzebub adalah nama dewa orang Filistin. Lebih tepatnya sejenis Baal dari kata Baal Zebub yang artinya dewa lalat dan juga digunakan di perjanjian baru sebagai sinonim untuk setan. Selain itu, setan juga digambarkan sebagai ular dan naga, atau ular naga dan banyak lagi. Di dalam kisah kejadian, setan diidentifikasikan sebagai ular yang membujuk hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Wahyu 20 ayat 2 menyebut bahwa si ular tua itu yaitu iblis dan setan. Dengan segala yang ia miliki tersebut, Lucifer mampu membolak balik segalanya. Ia merupakan entitas yang sangat mampu untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam godaan Lucifer. Berhati-hati juga lah dengan kesombongan atas hikmat yang sejauh ini sudah kita miliki. Jangan sampai kita menjadi lucifer-lucifer kecil yang berlaku seperti yang dikatakan ayat Alkitab tentang asal-usul kesombongan. Kiranya segala kemuliaan bagi nama Allah saja. Demikian fakta Alkitab tentang asal-usul setan. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal 50 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. God bless you! Terima kasih.